Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paolo Suwaris Santo Saukarem dalam seri Bersiarah Bersama Santa Teresa Lucio di Masa Prapaskah. Pesiarahan Prapaskah kita sudah memasuki pekan kedua Masa Prapaskah, hari ini hari Senin. Kita akan melihat mengenai Istana Cinta. Apa itu Istana Cinta? Dan bagaimana kita menyiapkan diri menjadi Istana Cinta? Akan kita bahas setelah kita mendoakan doa Malaikat Tuhan. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah karena kabar Malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami. Supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat terkasih, ada beberapa lagu yang bagi saya cukup bagus, menarik. Salah satunya itu lagu rohani untuk pengiring kumuni. Yaitu, Jadikan Aku Istana Kasihmu. Saya tidak bisa menyanyikannya, hanya mendengarnya dan menurut saya kok bagus. Kemudian ada lagu lain, yaitu You Are My Jouling Place. Engkau adalah tempat di mana aku berlindung. Itu juga bagi saya bagus, enak didengarkan. Lalu ada lagi, Kamu adalah tempat persembunyianku. You Are My Hidden Place. Masih banyak lagi. Dan rata-rata bersumber dari Mas Mur yang mau menggambarkan bahwa Tuhan adalah tempat persembunyian hati kita. Ketika kita mengalami banyak hal kesulitan, kita melewati jalan yang sangat terjal, yang sangat sulit, kita dihadapkan kepada ketakutan-ketakutan, kenyataan yang membuat kita gentar. Kita lari kepada Tuhan, karena Tuhan itu menjadi tempat perlindungan yang aman. Itu lagu-lagu yang dari Mas Mur. Tetapi ketika lagu itu berkata, jadikan hatiku istana cinta kasihmu. Artinya, ini kita tidak lari kepada Tuhan untuk berteduh, untuk berlindung. Tetapi sejatinya Tuhan ada di dalam hati kita. Karena hati kita adalah istana kasih Tuhan. Nah, hal ini bersumber dari apa yang disampaikan oleh Santo Paulus. Bahwa kita ini seperti baik alah Tuhan. Jadi, kita ini seperti baik alah Tuhan. Kalau namanya baik alah Tuhan, Tuhan bersemayam di tengah-tengah. Ada di dalam hati. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul adalah, pantaskah, pantaskah diri kita ini sungguh menjadi tempat kediaman Tuhan. Apalagi menyebut diri kita istana cinta kasih Tuhan. Nah, sahabat terkasih, kalau kita mau mengatakan apa adanya, harus kita katakan kita tidak layak. Kita tidak pantas. Kita itu pendosa. Kita itu banyak dosanya. Kita ngomong bertobat, tapi juga setelah itu berdosa lagi dan berdosa lagi. Tetapi, yang menjadi persoalan di sini adalah, alahlah yang berinisiatif. Jadi, memang alah ingin tinggal di dalam hati setiap umatnya, di dalam hati kita. Maka, yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan. Menyiapkan hati itu agar pantas ditinggali oleh alah. Santa Teresa Luciu menyadari hal ini dengan sangat jelas. Maka bagi dia, yang terpenting adalah, sadar, terus menyadari, bahwa alah ingin tinggal di dalam hati kita. Maka, persiapkan diri. Jangan kotori hati. Kalau kita menyadari, kita telah membuat kotoran-kotoran masuk ke dalam hati kita, kita harus segera bangkit. Kita harus segera berusaha membersihkan hati, membersihkan diri. Agar istana kasih Tuhan yang ada dalam hati kita itu, tetap terjaga kebersihannya. Sahabat, teks kitab suci yang hendak kita renungkan dan kita baca, saya ambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaah di Korintus, bab 3, ayat 10 sampai 17. Di sini, Santo Paulus berbicara mengenai dasar dari sebuah bangunan. Mari, saya bacakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakep telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu adalah kamu. Santo Paulus menegaskan bahwa kita ini baik tempat di mana Allah tinggal. Baik Allah. Maka harus terus kita sadari tindakan buruk sekecil apapun yang kita lakukan itu seperti mengotori baik Allah itu sendiri. Dan kalau tindakan itu besar, yaitu merusak atau bahkan menghancurkan. Janganlah kita menjadi bagian yang merusak itu. Tapi bagaimana kita membuatnya indah. Sehingga orang tertarik masuk ke dalamnya, berteduh, berlindung di dalamnya. Sahabat, aksi prapaskah kita hari ini itu berkaitan dengan kenyataan bahwa kita ini adalah baik tempat tinggal Allah. Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah bagaimana kita menjaga hati kita agar baik Allah ini tetap layak disebut baik Allah. dan pantas Allah diam di sana. Sekarang mari kita mengakhiri refleksi kita sore hari ini dengan mendoakan doa masa prapaskah. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang maha baik kami bersyukur kepadamu atas masa prapaskah yang kau anugerahkan kepada kami. meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa prapaskah ini engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikanmu. Selama masa prapaskah ini engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. engkau mengajar kami untuk hidup sederhana mensyukuri segala anugerahmu dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa prapaskah ini engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka kami pun engkau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima darimu. Selama masa prapaskah ini kami juga berharap agar engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmatmu yang kau limpahkan selama masa prapaskah ini kami semakin suci semakin bersatu sebagai umat kesayanganmu dan berani menelah dan Yesus putramu yang rela menderita sengsara wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi terimalah arwah mereka dalam pangkuanmu berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.